Pendekar Guntur Jilid 38 Kita tinggalkan dulu Mi Liang Tojin, Lian Kie Lin dan Kuang Tan bertiga yang tengah beristirahat sekarang Marilah kita melihat dulu keadaan Yaya Iye Ia yang telah melarikan diri dengan tubuh yang berlepotan tanah dan debu, kotor sekali, terus juga berlari Dengan cepat, ia memasuki lembah itu, tapi berbeda dengan arah yang ditempuh Kuang Tan bertiga Karena jika Kuang Tan berlari mengambil ke arah timur, justru Yaya Le mengambil arah ke barat Di mana akhirnya ia tiba di tempatnya, yaitu sebuah goa yang sangat dalam sekali Keadaan goa itu sangat bersih, karena terawat dengan baik Dan juga rupanya memang Yaya Le telah merombak keadaan di dalam goa itu menyerupai sebuah ruangan yang cukup enak untuk ditinggali Segera juga Yaya Le melompat naik ke atas pembaringan batu, yang berukuran cukup besar Dia duduk bersila di situ, mengatur jalan pernapasannya Ketika ia mengerahkan hawa murni, dirasakannya betapa pada dadanya sebelah kanan sakit bukan main Yaya Le terjengkit Tapi kemudian ia mencoba lagi mengerahkan tenaga dalamnya Kembali dia merasakan sakit yang luar biasa, karena terlalu sakit Yaya Le sampai mengeluh Diam hatinya jadi tercekat kaget, dia pun menyadari bahwa ia terluka di dalam yang bukan ringan Dan lukanya itu merupakan luka yang cukup menguatirkan Dia berusaha mengerahkan sinkangnya dan terus juga menyalurkan hawa murni di dalam tubuhnya Dia berusaha membuka tantiannya, agar dapat menyalurkan sinkangnya lebih leluasa Perlahan, perasaan sakit di dadanya memang berkurang, dan ia mulai lancar mengerahkan tenaga dalamnya Hanya saja, tetap saja ia tidak bisa membuka tantiannya, di mana merupakan hambatan yang tidak kecil buat sinkangnya yang tengah disalurkannya dengan sekuat tenaganya Untuk menyembuhkan luka di dalam tubuhnya, di samping itu juga untuk memperlancar pernapasannya Jika keadaannya seperti itu tidak segera disembuhkan dalam waktu beberapa hari, niscaya lukanya itu akan semakin parah dan akhirnya bisa membuatnya jadi bercacat Dikala itu keadaan sudah mendekati malam, sekitar goa tersebut dingin sekali Pengah Yaya Lai berusaha memusatkan tenaga luekangnya dan berulang kali gagal untuk mencapai keinginannya guna melancarkan sinkangnya tersebut Dalam kesunyian yang ada di tempat itu, mendadak sekali ia mendengar suara langkah yang ringan Hati Yaya Lai tercekat Apakah setan cilik itu mengejar ku tanda seru pikir Yaya Lai kemudian Dia pun segera berwaspada, karena dia mengerti, jika memang yang tengah mendatangi itu kuang tan adanya, berarti ia akan memperoleh kesulitan yang tidak kecil Sedangkan di waktu itu, terdengar suara langkah kaki itu semakin dekat Tapi yang membuat Yaya Lai jadi jauh lebih tenang, didengarnya suara langkah kaki itu hanya terdiri dari suara langkah kaki seorang saja Hem, jika memang benar dia yang datang mengejarku, aku akan mengadu jiwa dengannya, begitulah pikir Yaya Lai di dalam hatinya yang jadi nekat Sedangkan suara langkah kaki di luar goa semakin jelas terdengar, sampai akhirnya orang di luar goa itu rupanya tidak melangkah lebih jauh dan tengah memperhatikan keadaan di sekitar goa tersebut Ih terdengar orang di luar goa itu mengeluarkan seruan tertahan Kemudian terdengar lagi suara langkah kakinya Rupanya ia telah melihat goa tempat tinggal Yaya Lai dan membuat dia heran, sampai dia mengeluarkan suara seruan seperti itu Dan ia pun telah memasuki goa itu Yaya Lai masih tetap duduk bersila di pembaringannya, ia mencekal serulingnya kuat-kuat di tangannya Karena ia bersiap sedia, kalau memang yang masuk ke dalam goa itu adalah kuangtan, begitu pemuda tersebut muncul, dia akan segera membarengi dengan serangannya Karena itu, serulingnya juga telah disiapkan dan melintang di depan dadanya Suara langkah kaki itu terdengar semakin dekat Akhirnya Yaya Lai melihat sesosok tubuh yang lagi memasuki goa itu dengan langkah kaki yang perlahan Dan kemudian orang itu yang rupanya telah bisa melihat Yaya Lai yang duduk bersila di atas pembaringannya Dalam keadaan bertelanjang tanpa sehelai benang pun melekat di tubuhnya yang putih mulus agak kotor oleh tanah Hanya wajahnya sangat cantik luar biasa, jadi tertegun Ih, apakah ini sebuah patung tanda seru berpikir orang itu dengan metu, terbeliak lebar Kemudian dia-ia menghampiri lebih dekat Dia pun berseru agak nyaring Aku datang kemari untuk menemui seseorang Apakah di dalam goa ini ada orangnya tanda seru? Yaya-yaya gerang bukan main melihat orang itu Karena ia telah melihatnya orang tersebut tidak lain dari seorang pemuda yang berparah sangat tampan Yang membuat Yaya-yaya gerang bukan karena ketampanan pemuda yang berusia antara 30 tahun itu Tetapi justeru karena melihat tubuh pemuda itu yang memang tegap sekali dan tampaknya sangat kuat Sebagai seorang yang memang melatih diri dengan ilmu yang agak sesat Karenanya ia pun membutuhkan bantuan-bantuan dari sari-sari pemuda yang banyak sekali Dia telah berusaha untuk berdiam diri saja Dia menantikan sampai pemuda itu datang dekat Pemuda tersebut mengawali keadaan di sekitar tempat itu beberapa saat lagi Kemudian dengan metu, terbeliak lebar-lebar Dia mengawasi Yaya-yaya Oh haha, sungguh seorang wanita yang cantik jelitatan dasar Begitulah ia menggumam Dan ia menghampiri lebih dekat lagi Di mana ia pun telah memandangi tubuhnya Yaya-yaya yang begitu cantik dan elok Halus dan juga merupakan seorang wanita yang benar-benar merangsang Pemuda itu memang dasarnya seorang yang metu keranjang Sekarang melihat wanita cantik dalam keadaan bertelanjang seperti itu Dengan sendirinya telah membuat ia terangsang Perlahan-lahan dia mengulurkan tangannya buat memegang tubuh Yaya-yaya Sedangkan mulutnya menggumam Hem, tampaknya seperti manusia Tapi diam saja seperti patung Ketika dia berkata begitu Dan di saat tangannya tengah terulurkan Justeru di saat itulah terlihat tangan Yaya-yaya dengan cepat sekali telah menyambar Mencekal tangan pemuda itu Ih si pemuda terkejut Dia bermaksud hendak menghindarkan tangannya dari cekalan lengan Yeu-yale Namun gerakannya kalah cepat dibandingkan dengan gerakan lengan Yaya-yale Karena di waktu itu segera juga pergelangan tangannya telah kena dicekal oleh Yaya-yaya Sehingga biarpun pemuda itu bermaksud menjejakan kakinya buat melompat ke belakang Dia tidak bergerak sedikit pun juga Saking kagetnya Tangan si pemuda yang satunya telah meluncur menghantam Dengan maksud untuk menolongi tangannya yang tercekal itu Dia menghantam dengan kuat sekali Dia pun yakin Tentu wanita cantik ini akan kaget dan menghindar sambil melepaskan cekalannya Akan tetapi Yaya-yaya tetap mencekal tangannya Dan pemuda itu tidak berhasil menghantam Yaya-yale Dengan gerakan tubuh yang sedikit ke samping kanan Yaya-yaya berhasil mengelakkan diri dari hantaman pemuda itu Sedangkan waktu itu Yaya-yaya telah berkata dengan suara yang manis Kau jangan menimbulkan kesulitan Aku tidak akan menganiaya dirimu Pemuda itu tertegun Kalau, kalau begitu kau bukan patung katanya Kemudian dengan suara serak Yaya-yaya telah melompat turun dari pembaringan Dan berdiri di hadapan pemuda itu Tangannya masih tetap mencekal tangan si pemuda Pemuda itu bisa melihat keseluruhan bentuk tubuh Yaya-yale Yang memang benar seorang wanita yang sangat cantik Dan tubuhnya memiliki bentuk yang elok bukan main Dia pun jadi terangsang Menahan air liurnya Kau, kau katanya dengan suara yang tidak lancar Sedangkan Yaya-yaya tersenyum Ia mengerti akan arti pandangan mata pemuda itu Karena ia mengetahui pemuda ini pasti tidak akan menimbulkan kesulitan Karena ia memperoleh kenyataan pemuda itu adalah seorang pemuda yang khas akan wanita-wanita cantik Maka dilepaskannya cekalan tangannya Kongcu, kau tentunya tengah iseng dan memiliki waktu yang cukup guna menemaniku Bukan tanya Yaya-yaya kemudian Pemuda itu membeliakan matanya Maksudmu Tanyanya kemudian dengan suara serak dan tubuh agak menggigil karena menahan desakan hawa birahinya Yaya-yaya tidak menyahut Dia hanya merangkul pemuda itu Napa si pemuda terdengar memburu keras sekali Dan Yaya-yaya telah melakukan segala sesuatunya Lama-lama sekali keadaan di goa itu sunyi dan sepi Sampai akhirnya terdengar suara si pemuda yang berkata Aku-aku sudah tidak sanggup lagi Harus sanggup jawabnya Yaya-yaya Telah lima kali titik Ohaha, aku bisa mati Aku menghendakinya Sepuluh kali ampun Titik aku bisa mati Kau tidak akan mati Percayalah tanda seru Ohaha suara keluhan si pemuda begitu lemah Seperti juga kehabisan tenaga Lama sekali pemuda itu berada di dalam goa Yaya-yale Di mana Yaya-yaya telah memperlakukannya Seperti juga pemuda itu sebuah boneka Sampai akhirnya Yaya-yaya merasakan Ia bisa mengerahkan sintangnya Sebagai mana biasanya Dan juga telah berhasil untuk memulihkan pernafasannya Karena telah memperoleh bantuan dari sari pemuda itu Dia girang bukan main Dan dilepasnya pemuda itu Nah, sekarang kau pergilah Katanya kemudian dengan suara yang tawar Pemuda itu tidak menyahuti Dan ia telah berdiam diri Dengan tubuhnya bergerak hendak bangun Tapi tenaganya seperti juga habis Dan tubuhnya lemah sekali Dia keluar dari goa-goa itu Tidak bisa berjalan Hanya bisa merangkak perlahan-lahan Karena benar-benar sudah tidak memiliki tenaga Dan mukanya memperlihatkan ketakutan yang hebat Benar-benar gila Aku telah bertemu dengan siluman Berpikir pemuda tersebut dengan hati ketakutan Dan dia tidak percaya bahwa Ia-ya-ya-ya adalah seorang manusia Karena ia menyangka bahwa Ia-ya-ya pasti siluman yang tengah menyamar Untuk menghisap sari manusia Memang menurut dongeng-dongeng yang sejak kecil diketahuinya Siluman wanita senang sekali menghisap sari para pemuda Karena dari itu dia jadi ketakutan bukan main Sedangkan ia-ya-ya hanya tersenyum senang Dia kembali duduk bersilah di atas pemberingannya Dia mengerahkan sinkangnya Dan juga telah berusaha untuk memusatkannya kepada tantiannya Dia berhasil dengan baik Tubuhnya terasa jauh lebih segar Dan juga dia merasakan pernapasannya itu lancar kembali Di saat itu, tengah si pemuda merangka dengan tenaga yang tidak ada sama sekali Waktu berada di luar goa, mendadak terdengar suara tertawa dingin Hem, kau telah memiliki kekasih baru Begitulah tanya suara itu Muka Ia-ya-ya berubah seketika Tapi kemudian dia tersenyum dingin Si pemuda yang tengah merangka itu Yang memang rupanya nasibnya tengah sial telah mengangkat kepalanya Dan dilihatnya di hadapannya berdiri seorang laki-laki berusia 40 tahun lebih memakai baju sebagai pelajar Muka pelajar itu tampak dingin sekali Dan belum lagi pemuda itu mengeluarkan sepatah kata Dengan maksud ingin menganjurkan pelajar itu melarikan diri Sebab di dalam itu ada siluman Tahu-tahu tangan pelajar itu melayang menghantam batok kepala pemuda tersebut Plak kepala pemuda itu hancur berantakan Itulah benar-benar nasib buruk buat pemuda itu Dia merupakan salah seorang Monica Ouluo yang tersesat di dalam lembab ini Siapa tahu nasibnya benar gelap dan buruk Sehingga dia mengalami peristiwa tersebut Di mana akhirnya dia membuang jiwa dengan sangat percuma Sebenarnya, jika dalam keadaan biasa Tentunya dia bisa menghindarkan diri dari tamparan telapak tangan pelajar itu pada kepalanya Namun di waktu itu ia tengah lemah sekali Tidak memiliki tenaga sedikit pun juga Membuatnya jadi tidak bisa menggerakkan tubuhnya Dan juga telah menerima kematian dengan kecewa Pelajar itu melangkah memasuki goa Dia memandangnya Yalei yang tenang-tenang masih rebah di pembaringan Hem, kekasihmu yang baru telah ku mampu si kata pelajar itu Tidak ada urusan denganku Telah ku isap seluruhnya Menyahut Yalei dengan suara yang dingin Apa maksudmu datang kemari? Biasa tanda seru Hem, kau memang kelaparan ya Karena engkau sangat cantik Hem titik lalu Yalei melompat turun dari pembaringan Tapi pelajar itu telah menubruk dan merangkulnya Jangan sekarang, aku ada urusan penting Hanya sebentar saja Yalei tidak menampik lagi Dia malah balas merangkul dan terdengar tertawa senangnya Keadaan di dalam goa itu tampak sunyi dan sepi sekali Dan tidak lama kemudian tampak Yalei keluar berendeng berdua dengan pelajar itu Kim Siu Chai, walaupun bagaimana sekali ini engkau harus membantui aku Karena aku tengah menghadapi lawan yang sangat berat sekali Dan tangguh kata Yalei waktu tiba di mulut goa Dan memandang sinis pada mayat dari pemuda bekas korbannya Pelajar itu, yang dipanggil dengan sebutan Kim Siu Chai, mengangguk Tentu Dengan senang hati aku bersedia membantumu Katanya sambil tersenyum Siapa musuhmu itu? Nanti engkau akan mengetahuinya Menyahuti Yaya Ie Ayo ikut aku Kim Siu Chai itu mendengus Dia melihat Yalei telah menjejakan kedua kakinya Tubuhnya melesat seperti terbang di tengah udara Kim Siu Chai juga menyusulnya Ternyata Kim Siu Chai seorang pelajar yang memiliki ginkang sangat tinggi Tidak berada di sebelah bawah kepandayan dari Yaya Ie Dia bisa mengejar Yaya Ie dengan cepat dan berlari gesit seperti terbang Memang Kim Siu Chai salah seorang tokoh rimba persilatan Yang mengambil sebagian tempat di lembah tersebut sebagai tempat tinggalnya Karena dia tengah mengasingkan diri dan tengah melatih semacam ilmu yang luar biasa Justeru untuk melatih ilmunya itu Dia membutuhkan bantuan seorang wanita yang memiliki kepandayan tinggi Untuk tenaga yangnya itu dipertemukan dengan tenaga im dari wanita tersebut Sehingga dia bisa untuk mengerahkan tenaganya dan melatihnya dengan baik sekali Tapi di saat itu Justeru Yaya Ie tampaknya ingin memanfaatkan pemuda pelajar tersebut Karenanya dia telah melayaninya Walaupun sebenarnya dia tahu Penaga imnya bisa berkurang kalau dia melayani Kim Siu Chai Dia ingin meminta bantuan dari Kim Siu Chai ini menghadapi Kuang Tan Yaya le yakin Jika memang dia dibantu oleh Kim Siu Chai Niscaya dia bisa menghadapi Kuang Tan dengan baik Kakek tua yang patuh padanya belum lagi diketahuinya Entah bagaimana keadaannya sekarang ini Yaya le menduga mungkin Kuang Tan telah membunuh kakek tua tersebut Karena itu Yaya le mengajak Kim Siu Chai pertama-tama pergi ke tempat di mana ia pernah bertempur dengan Kuang Tan Ketika tiba di sana Ternyata kakek tua itu dan Tong Ho masih juga berada di situ Keadaan mereka sangat mengenaskan sekali Baik kakek tua itu maupun Tong Ho keduanya merintih tidak hentinya Mereka berdua dalam keadaan sikap duduk bersemedi Tapi di waktu itu mereka sama sekali tidak bisa menyalurkan sinkang mereka dengan sebaik-baiknya Karena luka di dalam tubuh mereka sangat parah sekali Sedangkan Yaya Ie segera menghampiri kakek tua itu Katanya dengan suara yang tawar Selama ini engkau beranggapan ilmumu yang tertinggi dari kami semua yang berada di dalam lembah ini Ternyata sekarang engkau tidak berdaya buat menghadapi seorang pemuda saja Sungguh memalukan Mana itu mulut besarmu? Kakek tua itu walaupun tengah menderita kesakitan akibat luka di dalam tubuhnya Segera membuka matanya Dia melihat Yaya Ie datang didampingi oleh Kim Siu Chai Metu si kakek jadi bersinar Hem, aku bukan dirubuhkan oleh dia secara wajar Justeru dia telah mempergunakan semacam obat dius yang membuat aku tidak bisa mempergunakan seluruh tenagaku Tanda seru Itu salahmu, apapun alasanmu Tapi engkau telah dirubuhkan oleh pemuda itu Masih untung engkau tidak dibunuhnya kata Yaya Ie Kakek tua itu terdiam Tapi ketika melihat Yaya Ie ingin mengajak Kim Siu Chai buat melanjutkan perjalanan mereka Segera juga dia berkata Sekarang kalian berdua tolongi aku Dulu, bantu mengerahkan tenaga dalam Nanti aku benar akan berusaha memampusi bocah itu Aku akan memenuhi janjiku untuk memenuhi ketiga syarat itu Yaya Ie merandek Dia terdiam sejenak Tampaknya dia ragu Kemudian dia telah berkata Baiklah Jika memang demikian aku bersedia untuk membantumu Setelah berkata begitu Segera dia menoleh kepada Kim Siu Chai Katanya, apakah engkau pun bersedia untuk membantuinya Kim Siu Chai mengangguk Ya, dia merupakan pembantu yang sangat baik sekali Yang bisa kita pergunakan Dan setelah berkata begitu Segera juga Kim Siu Chai dengan cepat sekali telah duduk di belakang kakek tua tersebut Dia mengulurkan tangannya Telapak tangannya telah diletakannya pada punggung kakek tua itu Dia mulai mengerahkan tenaga dalamnya Di mana dia mengemposnya dengan kuat Sedangkan Yaya Ie duduk berhadapan dengan kakek tua tersebut Dia pun telah mengerahkan tenaga dalamnya Dengan mengulurkan tangannya Telapak tangannya itu telah ditempelkannya pada dada kakek tersebut Dengan dibantu oleh kedua orang ini Maka kakek tua itu dapat mengerahkan tenaga dalamnya Dia berusaha menyembuhkan luka di dalam tubuhnya Dengan bantuan dua kekuatan Sinkang itu Digabung dengan kekuatan Sinkangnya Di waktu itu tampak berangsur-angsur Wajahnya mulai memerah Karena dia mulai dapat memulihkan pernapasannya Dan mengerahkan tenaga dalamnya pada tantiannya Dengan demikian dialeluasa untuk dapat Memusatkan kekuatan tenaga dalam itu Buat menyembuhkan luka di dalam tubuhnya Yaya Ie berdua dengan Kim Siu Chai pun bersungguh menolongi kakek itu Karena mereka pun hendak memperalat kakek tua itu Jika Yaya Ie ingin mempergunakan kakek tua tersebut Buat menghadapi Kuang Tan Maka lain pula dengan keinginan Kim Siu Chai Karena ia bermaksud hendak memperalat kakek tua itu Kelak membantunya melatih Sinkangnya Dia akan menagih budinya dan memaksa kakek tua itu Menyalurkan Sinkangnya Di saat dia tengah melatih ilmunya Dengan begitu Atas budinya itu Tentu kakek tua itu tidak akan menolak permintaannya Demikianlah Cepat sekali kakek tua itu dapat disembuhkan Dari luka di dalam tubuhnya Sinkangnya telah dapat dikerahkan dengan lancar Dan juga di waktu itu pernapasannya sudah mulai lancar Dengan segera Yaya Ie dan Kim Siu Chai Menambahkan kekuatan mereka Menyalurkannya pula Dan berakhirlah bantuan mereka Karena kakek tua tersebut telah dapat menyalurkan kekuatan tenaga dalamnya sendiri dengan lancar Lewat beberapa saat lagi Kakek tua itu telah berhasil sembuh dan seluruh semangat dan tenaganya telah dapat berkumpul kembali Dia pun segera melompat berdiri Katanya, mari kita pergi mencari pemuda kurang ajar itu Kita harus memampusinya Yaya Ie menggeleng Tunggu dulu, dia belum lagi ditolong sambil berkata begitu Yaya Ie telah menunjuk kepada Tong Hok Tong Hok waktu itu tengah memandang mereka dengan sinar matu memohon dan memelas sekali Karena dia memang mengharapkan sekali Kakek tua itu bersama dengan Yaya Ie dan Kim Siu Chai Menolongnya juga Biar dia mampus saja kata kakek tua itu kemudian sambil hendak melangkah meninggalkan tempat itu Tapi Yaya Ie menahannya Tunggu dulu katanya Kemudian kita membutuhkan tenaganya Si kakek yang memiliki kepandayan sangat tinggi dan sinkangnya telah pulih kembali Benar saja dalam waktu yang sangat singkat Tong Hok berhasil menyalurkan kembali tenaga dalamnya Dia pun merasakan pernapasannya telah berjalan dengan lancar dan teratur Dengan segera Tong Hok menggerakkan tubuhnya Dia telah bisa menggerakkan sepasang tangan dan kakinya Di waktu itu, tampak Tong Hok memberi hormat kepada Yaya Ie, si kakek dan juga Kim Siu Chai Terima kasih atas bantuan dan pertolongan para lociampuwe katanya dengan suara dan sikap yang menghormat sekali Walaupun dia berusia telah lanjut Toh dia menyebut ketiga orang itu dengan sebutan lociampuwe Buat menyatakan perasaan terima kasihnya yang telah ditolong lukanya oleh kakek itu atas anjuran yang diberikan Yaya Ie Di waktu itulah terlihat kakek tua itu sudah tidak sabar Dia bilang kepada Yaya Ie, mari kita berangkat karena jika terlambat tentu bocah itu sudah pergi meninggalkan tempat ini Yaya Ie mengiakan, dan bersama-sama mereka memasuki lembah itu KWANG Tan bertiga dengan Miliang Tujin dan Lian Kiyelin waktu itu telah merasa cukup beristirahat Karena semangat mereka telah pulih dan bermaksud hendak melanjutkan perjalanan mereka Malah KWANG Tan dalam kesempatan beristirahat itu telah memeriksa keadaan Lian Kiyelin Dia telah memberikan semacam obat lagi kepada si gadis Dan dia pun telah menguruti beberapa jalan darah di tubuh si gadis Dengan demikian pernapasan si gadis dapat berjalan dengan lancar dan juga dia jauh lebih segar Ketika KWANG Tan telah selesai mengurutinya, si gadis ingin melompat berdiri Jangan terlalu banyak bergerak dulu kata KWANG Tan memperingatinya Gadis itu tersenyum Semangatku telah pulih dan Sinkangku telah terkumpul kembali kata si gadis Juga pernapasan ku telah berjalan dengan lancar kembali Dan si gadis melompat berdiri, dia menggerak-gerakan sepasang kaki dan tangannya Tapi KWANG Tan telah perintahkan si gadis agar rebah lagi Jika memang dalam keadaan baru sembuh sekarang ini engkau mempergunakan tenaga terlalu banyak Tentu akan membahayakan jiwamu sendiri Karena dari itu engkau harus rebah dulu, Nona Dan jika kita melanjutkan perjalanan engkau lebih baik digendong dulu Si gadis tidak berani membantah karena itu dia segera merebahkan tubuhnya Sedangkan Mi Liang Tojin telah bangun berdiri Dia bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanannya Biar aku yang menggendongnya kata KWANG Tan ketika melihat Mi Liang Tojin hendak menggendong lian kialin Mi Liang Tojin mengangguk Dia menyadari ginkang atau ilmu meringankan tubuh KWANG Tan jauh berada di atasnya Karena itu, jika saja KWANG Tan yang menggendong si gadis tentunya akan jauh lebih cepat Mereka bisa memasuki lembah itu Demikianlah setelah beristirahat beberapa saat lamanya Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan mereka KWANG Tan yang sejak tadi telah memperhatikan keadaan di lembah itu Memperoleh kenyataan tidak adanya jalan lain yang dipergunakan mereka Dan hanya jalan yang satu itu Yang demikian sukar dipenuhi oleh semak belukar Yang ada dan bisa mereka lalui Maka terpaksa KWANG Tan bertiga dengan Mi Liang Tojin dan lian kialin telah mengambil jalan itu Dengan memergunakan sin keng mereka Untuk mementur rubuh batang-batang pohon yang melintang Dan juga dengan ginkang atau ilmu meringankan tubuh yang tinggi Mereka bisa melakukan perjalanan dengan cepat sekali Begitulah, dengan ringan mereka telah berlari-lari tidak hentinya Mereka dalam waktu yang sangat singkat sekali telah bisa melewati belasan tombak Semakin memasuki lembah itu Keadaan semakin sulit Tapi KWANG Tan telah membuka jalan Dan Mi Liang Tojin pun membantunya Begitulah, akhirnya mereka bisa melewati keadaan yang begitu sukar dilalui Mereka telah tiba di sebuah lapangan rumput yang cukup luas Di tempat itu sudah tidak terdapat hutan maupun juga semak belukar seperti tempat yang sebelumnya Mereka dapat melakukan perjalanan jauh lebih cepat Dan dalam waktu singkat telah 6 Li mereka lewati Keadaan lembah itu sunyi sekali Tapi tiba-tiba KWANG Tan melihat sesuatu terpisah di depannya mungkin belasan tombak Segera juga KWANG Tan sambil menggendong si gadis Telah melompat ke tempat itu Dia melihat ternyata itulah sesosok tubuh yang menggelep tak tidak bergerak Sesosok mayat seorang laki-laki tua Lian Kia Lin yang berada di dalam gendongan KWANG Tan ketika melihat jelas sosok mayat itu Jadi mengeluarkan seruan tertahan dan melompat turun dari gendongan KWANG Tan Oh, suhu dan dia telah menubruk menangis di dada mayat itu KWANG Tan jadi memandang tertegun Demikian juga dengan Miliang Tojin Gadis itu menangis terus Agak lama sampai akhirnya telah berhenti menangis Dia menoleh kepada KWANG Tan Katanya, lenilah suhuku Ternyata beliau telah dibinasakan di sini Hem, tentunya yang menurunkan tangan jahat seperti ini Salah seorang dari penghuni lembah itu menggerutu Miliang Tojin Dan entah bagaimana dengan ayahku tanda seru mengeluh si Gadis Kita akan mencarinya terus kata KWANG Tan Tapi baru saja dia berkata begitu Terdengar suara rintihan Segera juga mereka menyelidiki dari arah mana datangnya suara rintihan itu Segera juga KWANG Tan melihat di balik rumput yang tebal Menggeletak sesosok tubuh lainnya Dialah yang mengeluarkan suara rintihan Karena dia dalam keadaan terluka parah sekali Cepat-cepat KWANG Tan bertiga dengan Miliang Tojin dan Lian Kiyelin telah melompat menghampiri Dan mereka melihat orang itu adalah seorang laki berusia hampir 60 tahun Lian Kiyelin kembali mengeluarkan suara jeritan menyayatkan hati Dia menubruk lagi tubuh itu Ayah, ayah, siapa yang menganiaya dirimu seperti ini Tanda seru sesambatan si gadis Ternyata, sosok tubuh yang terluka itu tidak lain adalah ayah si gadis Dan ia masih bisa bicara dengan suara yang perlahan sekali Walaupun di saat itu ia tengah terluka parah Dengan luka di sekujur tubuhnya dan darah yang membasahi pakaiannya Juga dia tertotok pada beberapa bagian tubuhnya KWANG Tan biarpun memang memiliki ilmu pengobatan yang sangat tinggi Segera mengetahui biarpun dia mempergunakan obat apa saja Tidak mungkin bisa menyelamatkan jiwa orang tua itu Dia hanya berdiam diri saja Karena dia mengetahui tidak lama lagi tentu orang tua itu Akan segera menghembuskan napasnya Waktu itu suara si orang tua terdengar sangat perlahan sekali Dia, dia, ya, 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 i, berkata sampai di situ Matanya terbeliak dan napasnya segera juga putus Dengan demikian telah membuat tangis lian ki ye lin meledak nyaring sekali KWANG Tan dan MI LIANG TOGIN hanya menghela nafas Ternyata orang-orang yang dicari oleh si gadis semuanya telah dibinasakan Dan segera juga KWANG Tan mengajak MI LIANG TOGIN untuk menggali tanah Guna mengubur kedua mayat orang itu Lian ki ye lin menangis terus dengan sedih sekali dan dia pun telah pingsan sampai dua kali KWANG Tan dan MI LIANG TOGIN bekerja sangat cepat sekali Mereka telah berhasil menggali sebuah lubang yang sangat besar Kemudian mengubur kedua mayat itu menjadi satu Setelah menguruk lubang itu dengan tanah dan dirapatkan kembali KWANG Tan menghibur si gadis Semua orang yang ku cintai telah tiada Bahkan guruku yang mungkin bermaksud hendak mencari ayahku itu Telah ikut terbinasa juga di sisi Ohaha Aku selanjutnya hidup sebatang kera dan gadis itu menangis lagi dengan suara yang menyayatkan hati Sedangkan KWANG Tan dan MI LIANG TOGIN menghiburnya Agar si gadis tidak terlalu bersedih hati Di waktu itulah terlihat betapa si gadis pingsan lagi tidak sadarkan diri Hal ini disebabkan dia terlalu berduka sekali Dan hebatnya kedukaan di hati si gadis membuat dia berulang kali jatuh pingsan tidak sadarkan diri Sedangkan KWANG Tan bekerja cepat Dia berusaha menyadari si gadis Dengan memberikan juga obatnya membuat si gadis jauh lebih tenang Begitulah setelah berdiam di situ beberapa saat Dan setelah Lian Kiyalin berlutut memberi hormat penghabisan buat guru dan ayahnya Mereka pun berangkat untuk meninggalkan lembah itu Hanya saja, belum lagi mereka berangkat untuk meninggalkan tempat itu Tiba sekali terdengar suara seruling Yang mengalun dengan irama yang halus dan merdu sekali Tapi irama seruling yang begitu merdu malah membuat KWANG Tan dan MI LIANG TOGIN berdua dengan Lian Kiyalin terkejut Karena mereka bertiga segera juga mengenali Itulah suara serulingnya Yaya Le Dia telah terluka di dalam yang tidak ringan Apakah begitu cepat dia bisa menyembuhkan dirinya Sehingga sekarang dia tengah berusaha mencari urusan lagi dengan kita Tanda seru menggumami LIANG TOGIN dengan suara yang tertahan KWANG Tan diam saja tidak menyahuti Dia telah mengawasi ke arah dari mana datangnya suara seruling itu Tidak lama kemudian tampak beberapa sosok tubuh yang berkelebat gesit sekali Salah seorang di antara mereka tampak si wanita cabul dengan serulingnya yang mengeluarkan irama yang mengalun Di waktu itu juga tampak yang mengejutkan KWANG Tan adalah kakek tua itu yang berada bersama dengan Yaya Ye Juga terlihat tong hok Di antara mereka terdapat seorang lainnya yang tidak dikenal oleh KWANG Tan bertiga Yaitu seorang pemuda pelajar, yaitu Kim Siu Chai Kepandaian Kim Siu Chai itu tampaknya tidak berada di bawah kepandaian dari kakek tua tersebut Karena dia bisa berlari dengan sangat cepat sekali dengan ringan Malah yang membuat KWANG Tan tidak mengerti Mereka tampaknya telah sehat kembali dan tidak ada tanda-tanda bahwa mereka masih terluka di dalam Karena gerakan mereka yang begitu ringan, tubuh mereka yang begitu lincah dan tampaknya demikian leluasa dengan gerakan masing-masing Tengah KWANG Tan bertiga mengawasi kepada keempat sosok tubuh itu Justru Yaya Ye berempat cepat sekali telah tiba di hadapan KWANG Tan bertiga Yaya Ye sambil tertawa dingin telah bilang Hmm, sekarang engkau tidak mungkin bisa meloloskan diri dari tanganku Dan setelah berkata begitu, Yaya Ye melirik kepada Kim Siu Chai Katanya, letulah orangnya Kim Siu Chai mengawasi KWANG Tan sejenak dengan sikap yang sinis sekali Kemudian dia mengawasi Miliang Tojin Dan mendengus lagi, barulah kemudian dia berkata dengan suara yang tawar Hmm, menurut pengelihatanku ia tidak terlalu lihai dan mungkin engkau yang terlalu melebih-lebihkan saja tentang pemuda ini Tapi Yaya Ye tertawa dingin Kau belum mencoba jangan memberi komentar dulu Nah, pergilah kau rubuhkan dulu dia Jika memang benar-benar engkau sanggup untuk merubuhkannya Di waktu itu aku baru akan mempercayai benar seluruh perkataanmu Kim Siu Chai tampaknya tidak senang melihat Yaya Le tidak mempercayai perkataannya Malah didengar dari nada suara Yaya Le, wanita cabul ini seperti juga memandang ringan dan enteng kepadanya Yang diduga tidak mungkin bisa merubuhkan KWANG Tan Karena itu, tanpa mengatakan suatu apapun juga tubuh Kim Siu Chai telah melesat dengan cepat Dia hinggap tepat di hadapan KWANG Tan KWANG Tan dan yang lainnya mengeluh Karena mereka melihat bahwa lawan-lawan mereka terdiri dari orang-orang lihai dan juga sudah sembuh dari lukanya Karena dapat bergerak begitu cepat Segera juga KWANG Tan mengibaskan tangannya waktu melihat si pelajar ini menyerangnya Buk tenaga mereka saling bentur dan itulah benturan yang sangat kuat sekali Tubuh KWANG Tan terhoyung satu langkah sedangkan Kim Siu Chai sampai dua langkah Muka Kim Siu Chai berubah merah padam, dia kaget untuk lihainya pemuda ini Tapi dia pun penasaran, dia tidak percaya bahwa KWANG Tan memiliki kepandaian berada di atasnya Karena itu, dengan suara yang mengerang sangat keras, dia pun segera melompat lagi dan menyerang dengan dasyat KWANG Tan melihat serangan yang menyambar datang pada waktu itu merupakan serangan yang benar-benar sangat berbahaya Karena dia tidak berayal, dia pun mengerahkan sinkangnya Apalagi tadi dalam satu gebrakan saja dia telah mengetahui lawannya bukanlah lawan yang sembarangan yang memiliki kepandaian sangat tinggi sekali Sekali ini KWANG Tan tidak menangkis dengan keras di lawan keras Dia mengelak dulu, baru dia membalas menyerang dan serangannya itu tidak kepalang tanggung Di mana KWANG Tan yakin, untuk menghadapi Kim Siu Chai, dia harus cepat-cepat dapat merubuhkannya Karena jika terlalu lama, akan membuat tenaganya habis terkuras Sedangkan di tempat itu masih ada tiga orang lawan yang berkepandaian tinggi lainnya Yaitu si kakek, yayale dan tong hok yang semuanya memiliki kepandaian tidak rendah Begitulah, serangan KWANG Tan membuat Kim Siu Chai kaget tidak terkira Dia merasakan tubuhnya panas seperti terbakar Segera juga dia bermaksud hendak menjauhi diri Terlambat, karena KWANG Tan telah berhasil menghantam dengan pukulan gunturnya Walaupun serangan itu tidak sampai mengenai telak kepada Kim Siu Chai Toh telah membuat Kim Siu Chai merasakan lengannya seperti kaku Tubuhnya seperti hangus terbakar Dia menjerit-jerit dan berusaha menjauhi diri Kemudian dengan muka pucat dia berdiri mengawasi kepada kedua tangannya Agak hangus kehitaman itulah keadaan yang benar-benar sangat mengejutkannya Sedangkan KWANG Tan telah berkata dengan suara yang dingin Kalian orang dari tingkatan lebih tua tetapi tidak tahu malu dan ingin mengandalkan jumlah banyak buat merubuhkan jumlah yang sedikit Tapi Yaya Ie sudah tidak memperdulikan perkataan KWANG Tan Dia sendiri yang telah melompat dengan gesit Gerakan yang dilakukannya juga disertai dengan tenaga dalam yang disalurkan kepada serulingnya Dia telah berhasil memulihkan sinkangnya dengan memperoleh sari dari pemuda yang dijadikan permainannya di dalam guawa Dan dengan sari itu ia pun telah berhasil untuk menambah kekuatannya lebih kuat dari sebelumnya KWANG Tan yang diserang seperti itu, diam-diam jadi kaget Karena dilihatnya sekarang ini kepandayan Yaya Ie jauh lebih kuat dan lebih hebat dibandingkan beberapa waktu yang lalu Bukankah dia tadi terluka? Mengapa sekarang jadi tambah lihai diam KWANG Tan berpikir di dalam hatinya dengan perasaan tidak mengerti? Tapi KWANG Tan tidak sempat berpikir terlalu lama Yaya Ie telah menyerangnya dengan gencar sekali Setiap serangan yang dilakukannya merupakan serangan yang bisa mematikan KWANG Tan memberikan perlawanan yang gigih Tapi memang pada dasarnya kepandayan Yaya Ie berada di bawah kepandayan KWANG Tan Maka ia tidak dapat mendesak KWANG Tan lebih hebat lagi Setelah lewat belasan jurus, justru Yaya Ie sendiri yang berbalik kena diserang oleh KWANG Tan Melihat ini, kakek tua itu tidak mau berdiam diri dengan mengerang menyeramkan Karena dia sakit hati pada KWANG Tan yang pernah merubuhkannya Dia melompat maju dan menyerang lagi Hebat keadaan KWANG Tan, dia benar-benar terancam bahaya Maka mati-matian dia mengeluarkan seluruh kepandayannya buat menghadapi mereka Mi Liang Tojin melihat KWANG Tan dikeroyok seperti itu Segera melompat untuk membantui kawannya itu Namun Tong Ho telah melompat menghadangnya dan mereka jadi bertempur seru Lian Kia Lin hanya mengawasi saja tanpa bisa melakukan suatu apapun juga Karena memang dia memiliki kepandayan yang tidak terlalu tinggi Pula luka di dalam tubuhnya belum lagi semibuh seluruhnya Membuat gadis itu hanya berdiri diam di tempatnya dengan berkhawatir sekali Sedangkan Kim Shou Chai yang waktu itu telah berhasil menenangkan hatinya Ketika melihat KWANG Tan tengah dikeroyok oleh si kakek tua dan Yahya Le Dia tidak membuang waktu ikut menerjang buat menyerang KWANG Tan Dia jadi penasaran telah dapat dibikin terpental seperti itu oleh KWANG Tan Malah tangannya setengah hangus Sekali ini dia menyerang sehebatnya Terlebih lagi memang KWANG Tan tengah dilibat oleh Yahya Ie dan juga si kakek tua Maka Kim Shou Chai jauh lebih mudah untuk menyerang dan mendesak KWANG Tan KWANG Tan mengeluh di dalam hatinya Jika keadaannya seperti ini terus Niscaya akhirnya aku yang akan rubuh di tangan mereka Walaupun bagaimana tingginya kepandaianku Tapi dikeroyok oleh tiga orang yang memiliki kepandaian tinggi seperti mereka Aku yang akan menderita kerugian Karena itu, aku harus berusaha merubuhkan mereka Sambil berpikir begitu KWANG Tan pun teringat kepada KWANG Tan KWANG Tan merubuhkan kakek tua itu Yaitu dengan mempergunakan obat diusnya Maka ia pun bermaksud hendak mempergunakan obat diusnya lagi Dia melayani ketiga orang lawannya dengan mengerahkan seluruh kekuatan dan kepandaiannya Sedangkan damdiam tangan kanannya telah merogoh sakunya Setelah lewat lagi beberapa jurus Tahu dia telah menyerang dengan mengibas Dan tersiarlah harum semerbak di sekitar tempat itu Kakek tua itu terkejut ketika membawai harum semerbak itu Tapi terlambat Dia telah menciumnya dan harum semerbak itu telah ikut tersedot dalam pernapasannya Yayalai juga tidak keburu menutup pernapasannya Begitu pula dengan Kim Siu Chai Yang tidak keburu lagi buat melompat mundur Karenanya mereka bertiga seketika merasakan tenaga mereka seperti lenyap meninggalkan tubuh mereka Dan juga sepasang tangan mereka tidak mau menuruti lagi perintah hati mereka Bergerak sangat lambat sekali Tengah mereka terkejut Kuang Tan dengan hebat menghantam ketiga lawannya saling susul Yayalai dan si kakek tua yang mengenal bahaya untuk diri mereka Segera juga melompat mundur untuk menjauhi diri Tapi justru mereka melompat dengan tubuh yang terhuyung Kemudian mereka terjungkel rubuh Sedangkan Kim Siu Chai yang tidak keburu melompat mundur Seketika tubuhnya terhantam telak pada dadanya Dia terpental dengan mengeluarkan suara jeritan yang mengenaskan sekali Sedangkan Kuang Tan telah melompat kepada Miliang Tojin Dia menghantam kepada Tong Hok Tong Hok yang tengah menyerang pada Miliang Tojin merasakan berkesiuran angin serangan dari belakangnya Dia mengelakkan diri Tapi gerakannya itu terlambat Pundaknya kena dihantam kuat sekali Tubuhnya terhuyung Belum lagi dia mengetahui apa yang harus dilakukannya Di saat itu justru dia telah membawai harum semerbak dan tenaganya seperti lenyap dari tubuhnya Tidak ampun lagi dia terjungkel tubuh kena dihantam oleh Miliang Tojin Kuang Tan segera melompat ke samping Lian Ki Ye Lin Mari kita pergi ajaknya Miliang Tojin telah Mengikuti si pemuda meninggalkan lembah itu Mereka Berlari-lari terus dengan memergunakan gingkangnya Ketika tiba di mulut lembah Barulah mereka berhenti berlari buat beristirahat Mereka akan terpengaruh oleh obat diusku selama satu harian Setelah itu mereka akan segera kembali dan pasti akan melakukan pengejaran kepada kita menjelaskan Kuang Tan Miliang Tojin mengangguk Jika demikian kita lebih baik menyingkirkan diri saja Mereka semuanya merupakan manusia luar biasa yang memiliki kepandaian tinggi Jika memang melawan satu dengan satu Mungkin kau, Lao T, masih dapat untuk menghadapi mereka Tetapi mereka menyerang tidak kenal malu dan mengeroyok Kuang Tan membenarkan pendapat Miliang Tojin Demikianlah setelah mereka beristirahat tidak lama Mereka melanjutkan lagi perjalanan mereka buat kembali ke kota raja Sedangkan di waktu itu terlihat keadaan Yayale, si kakek Kim Shou Chai dengan Tong Hok Masih menggeletak lemah di tanah dalam lembah Mereka berusaha mengerahkan tenaga dalam mereka Agar bisa memulihkan semangat dan tenaga mereka Sayangnya obat dius yang dipergunakan Kuang Tan merupakan obat dius yang benar-benar sangat ampuh sekali Dengan begitu mereka jadi tidak berdaya untuk dapat mempergunakan tenaga dalam mereka Guna mengusir hawa bius yang mengendap di dalam tubuh mereka Kuang Tan bertiga telah jauh meninggalkan lembah itu Dan akhirnya mereka tiba di kota raja dan segera kembali ke rumah penginapan Besok paginya, mereka pun telah melanjutkan perjalanan Mereka telah merundingkan bahwa mereka akan meninggalkan kota raja Karena Kuang Tan bermaksud untuk kembali ke barisan Bengkau Guna memberikan laporan kepada Tio Bukie, Kau Cunya Miliang Tojin menyatakan bahwa ia ingin ikut serta Untuk menggabungkan diri dengan pihak Bengkau Lian Kialin pun menyatakan keinginannya buat bergabung dengan Bengkau Maka segera pagi itu mereka meninggalkan kota raja Karena mereka bermaksud untuk segera tiba di barisan Bengkau Untuk bergabung dengan mereka Sedangkan Kuang Tan ingin cepat-cepat dapat memberikan laporan kepada Tio Bukie, Kau Cunya Agar Kau Cunya itu segera mempersiapkan sesuatu untuk menghadapi lawan Di mana Kuang Tan telah mengetahui suatu urusan yang sangat penting sekali Perjalanan menuju ke arah timur, mereka melakukan dengan sangat cepat Sepanjang perjalanan mereka seringkali bertemu dengan barisan tentara kerajaan Namun Kuang Tan bertiga selalu mengelakkan diri dari bentrokan dengan para pasukan kerajaan Dengan demikian selama dua minggu mereka melakukan perjalanan Telah cukup jauh juga mereka lampaui perjalanan itu Telah lima kota dan dua belas kampung yang mereka lewati Dengan demikian, mungkin dalam satu minggu lagi Kuang Tan bertiga sudah akan tiba di tengah-tengah barisan Bengkau Yang memang tengah bergerak maju terus Kuang Tan bertiga pun memang bersemangat sekali untuk cepat tiba di tengah barisan Bengkau Karena itu mereka hampir sama sekali tidak beristirahat jika sudah Terlalu lelah, barulah mereka menginap di rumah penginapan Baru besoknya melanjutkan perjalanan dengan cepat Tidak jarang mereka pun melakukan perjalanan satu hari satu malam tanpa kenal lelah Ini disebabkan mereka memang ingin segera berada di tengah-tengah barisan Bengkau Justeru yang membuat Kuang Tan ingin segera cepat memberikan laporannya kepada Bukiet Ia telah mengetahui suatu persoalan, yaitu para lama dan juga para anggota Bengkau Persia Baik yang ada di kota Raja maupun di tempat di sekitarnya Semuanya yang berusaha untuk bekerja sama dengan pihak kerajaan Karena pihak lama dari Tibet mendukung Chu Goan Chiang Begitu juga Bengkau dari Persia itu telah dipengaruhi oleh laporan palsu Chu Goan Chiang Dan mengirimkan anggota Bengkau Persia dalam jumlah yang sangat banyak sekali Jika saja urusan ini tidak segera dilaporkan kepada Bukiet Maka urusan akan berkembang menjadi lain Anggota Bengkau Persia tidak boleh dipandang rendah Karena mereka umumnya memiliki kepandayan yang sangat tinggi Mereka telah mendukung Chu Goan Chiang Maka dengan sendirinya mereka itu merupakan lawan yang sangat berat sekali Buat Bengkau Daratan Tionggoan Sedangkan lama dari Tibet itu pun bukan orang yang dapat diremahkan Mereka umumnya merupakan lama-lama sakti yang tangguh sekali dan sulit untuk dilawan Menurut apa yang didengar Kuang Tan selama ia berada di kota Raja Jumlah lama dari Tibet itu yang telah berkumpul di kota Raja Mungkin meliputi sampai orang Dan mereka tentu saja merupakan pasukan istimewa dari Chu Goan Chiang Dan Bengkau akan memperoleh kesulitan tidak kecil karenanya Kuang Tan mengharapkan Jika dia berhasil memberikan laporan dengan cepat kepada kau cuanya Yaitu Tio Bukiet Tentu Bukiet bisa mengatur segala sesuatunya dengan segera dan sebaiknya Sehingga pada penyerbuan berikutnya Pasukan Bengkau bisa diatur lebih baik lagi Agar nanti tidak terpukul hancur oleh lama-lama sakti dari Tibet dan pasukan Bengkau Persia Memang ancaman yang akan dihadapi oleh Bengkau Daratan Tionggoan Merupakan ancaman yang tidak kecil Karena setiap anggota Bengkau wasal Persia Yang merupakan Bengkau Pusat Tentunya merupakan jagonya yang memiliki kepandayan tinggi Apalagi memang telah diketahui Ilmu silat dari tokoh anggota Bengkau Persia Umumnya lihai dan aneh di samping sangat tangguh Demikian juga dengan para lama dari Tibet Mereka semuanya memiliki kepandayan dan ilmu yang luar biasa tingginya Mereka merupakan pendeta yang umumnya sejak kecil Telah menghususkan diri selain berlatih ilmu silat dengan belajar tentang agama Sedangkan dua kekuatan itu Yaitu lama dari Tibet dan anggota Bengkau dari Persia itu memang mendukung Cugoan Chiang Di mana mereka memiliki kerjasama yang baik tentunya Dalam gabungan yang besar dan Cugoan Chiang pasti selalu akan menghasut dengan memberikan laporan yang palsu kepada Bengkau Persia Memang dia pun tidak segan untuk mengeluarkan anggaran ekstra untuk biaya peperangan dalam memerangi Bengkau Karena dari itu menurut Kuang Tan, jika ia terlambat memberikan laporan kepada Tio Bukie, sehingga Bengkau daratan Tionggoan terlambat buat menyusun kekuatan, guna menghadapi kekuatan yang sangat besar dan tidak boleh diremahkan itu, niscaya akan menimbulkan kesulitan dan kerugian yang tidak kecil buat Bengkau Tionggoan Perjalanan yang dilakukan oleh Kuang Tan bersama dengan Mi Liang Tojin dan Lian Ki Ye Lin berlangsung sangat cepat Karena memang mereka pun tidak mau jika sampai Yaya Ie bersama kawannya mengejar mereka dan berhasil melibat mereka yang hanya akan membuang waktu mereka percuma dan akan membuat mereka terlambat menghubungi Bengkau untuk memberikan laporan tersebut Chiang dan Malam mereka melakukan perjalanan tanpa mengenal lelah, dan jika sudah terlalu letih, barulah mereka singgah di sebuah kampung untuk beristirahat beberapa saat Atau jika tidak bertemu dengan kota atau kampung, tidur di alam terbuka pun tidak menjadi persoalan buat mereka Begitulah, mereka dalam waktu singkat akhirnya telah tiba di Moho, sebuah kota yang terpisah tidak jauh lagi dengan tapal batas garis depan pasukan Bengkau Kuang Tan gerang mengetahui bahwa Bengkau sudah maju sedemikian jauhnya dengan kemenangan yang gemilang, karenanya ia segera menganjurkan kepada kedua kawannya, agar mempercepat perjalanan mereka Begitulah, setelah melakukan perjalanan satu hari lagi, Kuang Tan bertiga telah berhasil berada di garis depan dari pertahanan Bengkau Banyak anggota Bengkau yang kenal dengan Tabib Dewa itu Tabib Bengkau Mereka menyambut dengan meriah sekali dan gembira, namun Kuang Tan tidak bisa terlalu lama berada bersama dengan mereka Ia harus melanjutkan perjalanan pula untuk pergi ke tempat Tio Bukie masih berada di garis belakang Mungkin empat atau lima hari perjalanan barulah mereka akan dapat tiba di sana Atas usul yang diberikan Kuang Tan, maka Mi Liang Tojin bersama Lian Kialin berdiam di garis depan Untuk membantu anggota Bengkau lainnya, Kuang Tan sendiri telah meneruskan perjalanannya ke garis belakang Dengan melakukan perjalanan seorang diri, Kuang Tan dapat melakukannya lebih cepat Karena memang ia bisa memergunakan seekor kuda dengan dilarikannya cepat sekali Dalam waktu empat hari, tibalah Kuang Tan di kota Yukuang, di kota mana Bu Kya dan para tokoh Bengkau lainnya memang tengah berkumpul Kembalinya Kuang Tan disambut dengan gembira oleh Bu Kya Ia pun segera bersama dengan tokoh Bengkau lainnya, telah menyambut Kuang Tan dengan menyelenggarakan sebuah perjamuan Bu Kya telah memberitahukan kepada Kuang Tan, cukup banyak orang gagah rimba persilatan yang datang menggabungkan diri dengan Bengkau Karena mereka bermaksud untuk berjuang bersama dengan Bengkau Guna menghancurkan Raja Lalim Cugoan Chiang yang tidak mereka sukai Dan Tio Bukye Pua memuji akan tindakan yang dilakukan Kuang Tan selama ia berada dalam perjalanan Untuk menolongi orang yang tengah dalam kesulitan dan juga tindakannya memang terpuji sekali Ia menurunkan tangan bengis dan keras kepada orang yang berhati busuk dan membelanya matian dan bersungguh terhadap orang rimba persilatan yang memiliki jiwa yang bersih Setelah basa-basi itu lewat, maka Kuang Tan pun mulai melaporkan hasil penyelidikannya di kota Raja Tentang lama Tibet dan juga orang-orang Bengkau dari Persia yang telah banyak berkumpul di kota Raja atas undangan Cugoan Chiang Sehingga antara pihak kerajaan dan para anggota Bengkau Persia dan lama dari Tibet itu terdapat kerjasama yang sangat baik sekali Dan mengancam keselamatan Bengkau Tionggoan Bukan main gusarnya semua anggota Bengkau yang mendengar laporan tersebut Demikian juga halnya dengan Bukie, yang mendongkol sekali akan kelicikan Cugoan Chiang yang sekarang hendak meminjam tangan Bengkau Persia Yang merupakan pusat dan sumbernya Bengkau Tionggoan Juga meminjam lama-lama dari Tibet yang umumnya memiliki kepandaian tinggi itu Akan tetapi dasarnya Bukie seorang yang cerdas dan juga telah memiliki pengalaman yang membuatnya Tian Matang dalam mengambil suatu keputusan Ia segera bisa mengekang diri dan perasaannya Ia telah meminta agar Kuang Tan beristirahat dulu Karena Kuang Tan tentu sangat lelah sekali melakukan perjalanan yang jauh itu Keputusan tentang bagaimana sikap Bengkau Tionggoan menghadapi semua persoalan itu akan dibicarakan lagi besoknya Pagi itu Tio Bukie yang memimpin rapat besar Bengkau Untuk membicarakan tindakan apa yang akan ditempuh oleh Bengkau dalam menghadapi Cugoan Chiang Yang telah mempersiapkan segalanya dengan meminjam tangan para lama dari Tibet Di samping juga telah memberikan laporan palsu kepada Bengkau Persia Dengan memutar balikan takta yang ada Perundingan itu berlangsung dengan lancar dan akhirnya telah melahirkan dua keputusan Pertama, mengadakan perlawanan yang lebih gigih dan juga penuh perhitungan Tentu saja pengaturan pasukan Bengkau harus disesuaikan dengan keadaan lawan Yaitu di barisan depan terdiri dari anggota Bengkau yang terdiri ahli-ahli silat kelas 1 Karena tentu pertama kali yang akan menyambut mereka sekarang ini bukanlah tentara kerajaan biasa Melainkan para lama itu atau juga anggota Bengkau dari Persia Karenanya, Bukie telah membagi-bagi kelompok dari pasukan Bengkau Yang pembagian kelompok tersebut harus selesai dalam waktu 4 hari dan sudah harus selesai dengan sebaik-baiknya Tanpa menimbulkan suatu kebimbangan di hati para anggota Bengkau sendiri Semua panglima dari Bengkau pun telah dikerahkan sebagian besar pada garis depan Karena sekarang Bukie memperoleh pandangan justeru garis depan penyerbuannya Inilah yang terpenting, garis belakang akan menyusul kelak sebagai tenaga inti Keputusan Bengkau yang kedua, yaitu mengutus beberapa orang Bengkau untuk pergi ke Persia Guna menemui kau cuh Bengkau di sana, dan berunding, memberikan suatu gambaran yang sebenarnya kepada kau cuh Bengkau Persia Hanya saja yang belum lagi diputuskannya, siapakah yang akan diutus untuk pergi ke Persia sebagai utusan dari Bengkau Tionggoan Perundingan itu dilanjutkan pula pada keesokan harinya, dan kemudian diputuskan Bukie akan berangkat sendiri ke Persia Guna menemui kau cuh Bengkau Persia Karena jika tokoh Bengkau lain yang diutus, kurang layak dan bisa menyinggung Bengkau Persia Juga mereka beranggapan bahwa Bengkau Tionggoan memang hendak mengadakan pemberontakan di daratan Tionggoan Dan kemudian akan menyerbu ke Persia, guna merebut kekuasaan Bengkau Persia Dengan Bukie yang memimpin rombongannya, maka persoalan akan menjadi lain Sebagai anggota rombongan itu yang akan ikut berangkat ke Persia Terdiri dari Tio Beng, Kuang Tan, Jie Lian Chu, dan Bian Lu Seorang pendekar rimba persilatan yang memiliki kepandayan tinggi dan juga pandangan yang jauh sekali Sehingga ia pantas mendampingi Bukie dalam perjalanan ke Persia Bian Lu bukan hanya memiliki kepandayan yang tinggi, setiap keputusannya pun sangat bijaksana Ia pun seorang yang sangat cerdik sekali, maka jika diadakan perundingan kelak dengan Bengkau Persia Perjanjian dan syarat perjanjian itu bisa diruntingkan Bukie dengan Bian Lu Demikianlah telah diputuskan, yang akan berangkat ke Persia adalah mereka berlima Cuma saja, berhubung keberangkatan Bukie ke Persia, maka untuk mencegah hal-hal yang tidak mereka inginkan Bukie telah mengeluarkan pengumuman agar pasukan Bengkau tetap berada di pos mereka Dan hanya boleh bergerak untuk mencegah penyerbuan balasan dari lawan Mereka tidak boleh menyerbu maju lagi, dan tidak boleh meneruskan penyerangan Harus menanti sampai Tio Bukie kembali dari Persia dan memimpin mereka pula Tio Bukie pun telah mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukannya Rombongan yang resmi sebagai utusan Bengkau dari Daratan Tionggoan Yang dipimpin langsung oleh Kau Cunya Yang akan membicarakan masalah Bengkau Tionggoan dengan Bengkau Persia Agar di antara kedua perkumpulan tersebut Yang sebelumnya bersumber dari satu aliran itu dari akan bentrok oleh penafsiran yang salah Dengan ikut campur tangan orang ketiga, yaitu Cugoan Ciyang Tio Beng pun telah bertekad, walaupun bagaimana rombongan mereka harus berhasil Telah dipertimbangkan juga waktu dalam rapat Bengkau yang baru lalu Jika memang Bengkau Persia tidak juga mau mendengar pendapat Bengkau Tionggoan Malah mereka mempergunakan kekerasan, bermaksud untuk menahan atau sejenis lainnya terhadap rombongan utusan Bengkau Tionggoan tersebut Maka tidak perlu dikhawatirkan kelima orang tokoh Bengkau Tionggoan ini Tio Bukie, kau cu Bengkau Tionggoan memang memiliki kepandayan yang tinggi dan telah mencapai tingkat yang boleh disebut sempurna Sedangkan Tio Beng seorang yang sangat cerdik sekali otaknya sangat cerdas dan banyak tipu dayanya Karena dari itu tentu tidak mudah orang Bengkau Persia memasang perangkap buat mereka Sedangkan Kuang Tan pun memiliki kepandayan sangat tinggi Lalu Jialian Chu, Chiang Bunjin Butong Pei tersebut pun memang memiliki kepandayan yang sangat tinggi Dan terakhir Bian Lu, yang lihai ilmu silatnya dan sangat cerdik Dia memang tidak memiliki kepandayan tidak setinggi Tio Bukie Akan tetapi tidak sembarangan jago yang bisa menghadapinya Terlebih lagi memang ia pun sangat cerdas Dengan demikian dapat saja ia melakukan segalanya dengan disertai tipu daya yang membuat dirinya Tidak akan mudah dicelakai orang lain Karena itu, rombongan orang Bengkau yang melepas keberangkatan utusan yang terdiri Lima orang ini berangkat ke Persia Dapat melepaskan dengan hati yang tenang mereka percaya misi ini akan berhasil dengan baik Terlebih lagi dipimpin oleh Bukie langsung yang pergi ke sana resmi Sebagai kaucu dari Bengkau Daratan Tionggoan Untuk sementara pimpinan Bengkau diserahkan kepada pemimpin Bengkau Yang semuanya terdiri dari orang yang telah berpengalaman Tapi mereka hanya terbatas untuk memimpin Bengkau sampai Sengkaucu kembali dari Persia Oh, marilah kita ikuti perjalanan rombongan Tio Bukie Mereka telah pergi ke Sucau Dari sana mereka telah menyewa sebuah kapal yang besar Dan belayar untuk menuju ke arah barat Dan mereka memastikan dalam waktu sebulan mereka sudah bisa tiba di tempat tujuan mereka Karena sebelumnya dengan anak buah kapal telah diadakan suatu perjanjian mereka sanggup untuk melakukan pelayaran dengan cepat dengan pembayaran yang tinggi dua kali lipat Tapi jika memang terjadi sesuatu di tengah laut Atau juga rintangan lainnya seperti terjadinya angin topan dan lainnya Waktu yang telah ditetapkan itu bisa diundurkan menurut keadaan Cuma saja, walaupun bagaimana, Bukie menghendaki mereka berusaha agar kapal dapat berangkat dengan cepat dan berlayar selama satu bulan sudah harus tiba di tempat tujuan mereka Memang pertama kali berangkat mereka tidak menemukan sesuatu rintangan Tiga hari telah lewat tanpa adanya suatu rintangan Akan tetapi selewatnya empat hari, pada hari keempat itulah terlihat adanya suatu gejala yang mencurigakan Karena menjelang siang hari, waktu itu matahari bersinar tidak begitu terik Dari arah depan kapal yang dipergunakan Bukie dan rombongannya Tampak meluncur sebuah perahu kecil Namun pesat sekali meluncur di permukaan laut Seperti juga perahu itu terbang tidak menyentuh air Bukie dan Tio Beng yang kebetulan pada waktu itu berada di geladak kapal Memandang dengan metu, terpentang lebar, karena mereka menyadarinya, bahwa orang yang tengah mendayung perahu kecil itu adalah seorang yang memiliki sinkang yang tinggi Tenaga dalamnya telah dikerahkannya pada dayungnya, sehingga Begitu setiap kali ia mendayung, perahu tersebut segera meluncur dengan pesat sekali, seperti juga terbang saja Dalam keadaan demikian, segera juga Bukie menyentuh lengan Tio Beng, itulah isyarat agar Tio Beng berhati-hati Tapi orang yang duduk di perahu kecil itu, seorang laki berusia 60 tahun, seorang tua yang berpakaian orang Tionggoan, tidak mengacuhkan kapal Bukie Ia terus juga mendayung dan telah meluncur berpapasan dengan kapal itu Bukie mengawasi lebih jelas lagi orang itu, ternyata seorang asing, bukan seorang Han Juga perahu itu, seperti tidak terpengaruh oleh hombak gelombang yang besar ditimbulkan oleh terjangan kapal besar itu Karena perahu tersebut telah meluncur dengan cepat sekali melewatkan kapal besar tersebut seperti juga terbang saja Di waktu itu Bukie dan Tio Beng cuma mengawasi orang tua di perahu kecil itu juga melirik waktu ia melewati kapal besar itu Sama sekali sinar matanya tidak memperlihatkan sesuatu yang mencurigakan Hanya saja ia mendengus dingin Bukie dan Tio Beng segera dapat menduganya, tentunya orang ini tidak bermaksud baik kepada mereka, tentunya orang ini mengandung suatu maksud Tapi karena memang perahu orang itu tidak berhenti dan meluncur terus, membuat Bukie dan Tio Beng tidak mengambil tindakan apa-apa Mereka tetap berdiri di geladak dan setelah perahu orang itu dengan cepat lenyap dari pandangan metode kejauhan, mereka pun baru membicarakannya Tampaknya kepandayan orang itu memang sangat tinggi, kata Tio Beng kemudian sambil menghela nafas Apakah ada seseorang yang hendak merintangi kita dan orang tua itu adalah utusan mereka, untuk mengamat-amati kita tanda seru? Bukie tersenyum Kita lihat saja, nanti juga kita mengetahui menyahuti Bukie Tapi, jika memang ada segolongan orang hendak merintangi perjalanan dan kita melayaninya, niscaya perjalanan kita akan tertunda Dengan tertundanya perjalanan kita, berarti waktu kita akan terbuang sia, menyebabkan pasukan kita di Tionggoan akan lebih lama lagi menantikan kembalinya kita Jika memang tidak terlalu terpaksa, kita tidak perlu melayani menyahuti Bukie Kita berusaha mengelahkan saja dari bentrokan dengan siapapun juga, tapi jika memang terpaksa, kita akan menghadapi juga Tio Beng mengangguk ya, menurut yang kulihat Berkata sampai di situ Tio Beng berhenti sejenak Apa yang kau lihat tanda seru tanya Bukie karena ia memang mengetahui bahwa Tio Beng seorang yang sangat cerdas sekali Mungkin juga Tio Beng telah melihat sesuatu Menurut yang kulihat, tentunya orang itu merupakan salah seorang anggota dari sebuah perkumpulan yang cukup besar menyahuti Tio Beng Hem kita lihat saja, nanti kita akan mengetahuinya kata Bukie, dan orang itu, jika Memang ia mengandung maksud tertentu kepada kita, orang itu akan datang kembali Baru saja Bukie berkata sampai di situ, Tio Beng telah melihat sesuatu Lihatlah, dia telah kembali kata Tio Beng kemudian dengan suara yang cukup nyaring dan menunjuk ke arah belakang mereka Bukie memutar tubuhnya benar saja, perahu kecil yang dikendalikan orang tua tadi, tengah meluncur lagi mendatangi dengan pesat luar biasa Seperti juga perahu itu terbang saja di atas permukaan air laut Bukie mengerutkan sepasang alisnya, hem, benar saja, orang itu mengandung sesuatu maksud pada kita menggumam Bukie Bukie dan Tio Beng segera bersiap sedia Perahu orang tua itu dalam sekejap metu, telah datang dekat sekali berada di samping kapal Bukie Orang tua itu yang berada di dalam perahu, telah melirik kepada Bukie dan Tio Beng, kembali terdengar suara dengusnya Tapi, perahunya tidak juga jadi perlahan malah semakin cepat, melewati kapal Bukie, dalam waktu yang singkat telah lenyap dari pandangan metu Bukie dan Tio Beng Di kala itu Bukie telah memandang lebih jelas, bahwa orang tua itu benar memiliki kepandayan yang tinggi, sebab setiap kali ia menggerakkan dayungnya, maka perahunya seketika meluncur sejauh delapan tombak Itulah keromen dayung yang luar biasa, karena setiap dayung digerakkan, perahunya melesat sampai delapan tombak, merupakan tenaga yang benar sangat kuat sekali Orang itu memiliki tenaga yang sangat kuat, berkata Bukie pada Tio Beng Tio Beng mengangguk Ya pasti dia tidak bermaksud baik bisik Tio Beng kemudian Perahu orang tua itu menjauh dan akhirnya lenyap Kita harus waspada, karena tidak lama lagi pasti akan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, kata Bukie kemudian Tio Beng mengangguk Dengan segera ia pergi masuk ke dalam kapal, memberitahukan kawan mereka perihal perahu dengan si orang tua yang memiliki tenaga begitu kuat Sedangkan kawannya berwaspada, Kuang Tan pun telah keluar ke geladak Terima kasih